Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Wahyu 2 ayat 8-10 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan Kepadamu mahkota kebenaran Jadi ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Smyrna Jemaat di Smyrna ini melambangkan salah satu tipe gereja di akhir zaman Dan rupanya gereja ini adalah gereja yang miskin tapi kaya Jadi mereka miskin tapi kaya dalam berbagai kemurahan Mereka suka memberi Mereka itu juga menderita untuk memberi tersebut Jadi mereka memampukan diri mereka Walaupun miskin mereka bisa berbagi kepada orang lain Dan mereka ini ternyata juga adalah jemaat atau gereja yang difitnah oleh orang Yahudi Siapakah orang Yahudi? Di zaman kekerisenan berkembang Orang Yahudi ini melarang orang Kristen Untuk percaya kepada Yesus Kalau mereka tidak disunat Jadi mereka mewajibkan orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Terlebih dahulu harus disunat dan harus mentaati juga seluruh hukum Taurat Sehingga perjanjian baru dibawa lagi ke perjanjian lama Dan ini membuat gereja ini sangat menderita Karena ketika mereka menerima Yesus Seharusnya mereka menjadi orang merdeka Tetapi mereka justru tidak boleh ini, 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 ini Seperti hukum Taurat dalam hidup mereka Jadi tidak ada kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Dan sebenarnya Alkitab berkata bahwa mereka itu adalah penyesat atau jemaah iblis Jadi sebenarnya mereka bukan sungguh-sungguh termasuk dalam orang yang percaya Tetapi justru mereka yang menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah Tetapi Alkitab berkata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Karena setiap gereja, setiap tipe gereja di akhir jaman harus mematuhi Allah Lebih daripada mematuhi manusia Dan mereka kemudian akan mengalami penderitaan Karena iblis akan melemparkan beberapa orang untuk dipenjarakan Sehingga mereka dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari 10 hari ini mungkin melambangkan betul-betul 10 hari Atau melambangkan satu periode waktu tertentu Jadi firman Allah itu bisa berlaku juga untuk siapa saja yang mendengar ini Dan kebetulan dia adalah tipe dari gereja Smyrna Tetapi hendaklah kamu setia sampai mati Jadi rupanya ada beberapa dari mereka yang harus mengalami kematian di penjara tersebut Tetapi jika mereka tetap bertahan dalam imannya Mereka akan dikaruniakan mahkota kehidupan Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua